Selamat datang di channel Freya Toys. Oke guys, kali ini kita mau unboxing mainan mobil remote-nya guys ya. Jadi mobil remote X-Cross Country Climbing guys ya. Jadi mainan ini menggunakan remote, bisa off-road di luar, bisa di dalam rumah juga guys ya. Nah, seperti ini guys ya. Jadi 27 MHz di sinyalnya ya. Di sini juga sudah dijelasin. Nah, terus remote-nya menggunakan baterai biasa guys ya. Menggunakan baterai biasa, di mobilnya menggunakan baterai C-SAN guys. Oke, kita langsung buka aja guys ya. Seperti apa barangnya guys. Oke, kita langsung buka. Isinya yang pertama itu seperti ini guys ya. Nah, yang pertama itu manual. Tata cara pengisian baterainya. Selanjutnya itu mobil remote-nya guys ya. Nah, mobil remote dengan warna hijau menyala guys ya. Nah, ada lampunya juga nih guys. Banyak juga besar. Ini bisa off-road juga guys ya. Oh, seperti ini guys. Keren guys ya. Jadi, mainan ini dengan body yang lumayan besar ya. Menggunakan baterai C-SAN guys ya. Oke. Terus, dari sisi body udah oke guys ya. Dengan band yang besar. Dari sisi depan, dari sisi atasnya juga seperti ini guys. Tuh. Ya. Bodinya pastik guys ya. Nah, dari bawah seperti ini guys ya. Di sini dilengkapin ada baterai, ada lampu guys ya. Ada lampu-lampu kecil gitu guys ya. Oke. Dilengkapin dengan remote control juga guys ya. Remote control-nya standar guys ya. Remote control yang bisa maju-mundur kanan-kiri. Wah, bisa buat balapan juga guys ya. Jadi, mainan siap goes guys ya. Oke. Kelengkapannya seperti itu guys ya. Terus selanjutnya itu, ada buat nge-charge-nya guys ya. Jadi, buat nge-charge-nya itu ada konektornya USB guys. Ya. Dilengkapin dengan satu baterai C-SAN guys. Satu baterai C-SAN ini, 500 mAh atau 3,7V guys ya. Ini juga ada konektornya juga guys ya. Kalau mau nge-charge seperti ini guys ya. Kita klik masuk. Wah, seperti ini guys. Oh ya. Tinggal kita masukin ke batok HP USB Android guys ya. Oke. Selanjutnya, kita langsung coba aja guys ya. Kita langsung coba seperti apa mobilnya guys ya. Oke. Kita langsung buka dulu guys. Di sini ada obeng. Ada baut. Bautnya kita buka dulu pakai obeng guys ya. Nah, di sini. Bautnya. Oke. Wah, seperti ini guys. Kita buka dulu guys. Nah, di sini ada konektornya juga nih guys ya. Ada konektor. Tinggal kita masukin aja guys. Ya. Oke. Kita coba masukin dulu guys. Nah, ketika klik dia nyala guys ya. Dia nyala. Menandakan mobilnya siap untuk menggolos guys. Bentar. Oke, selanjutnya kita close guys ya. Kita close. Close. Masukin lagi bautnya guys ya. Oke. Bautnya kita masukin lagi. Oke. Sudah terpasang guys ya. Nah, ini sudah menandakan on. On offnya di samping sini guys ya. Oh. Samping sini guys. Oke guys ya. Tuh, mobilnya seperti ini guys ya. Nyala guys dari bawah. Oke. Selanjutnya, remote-nya guys ya. Di remote-nya itu kita buka dulu. Kita isi baterai juga guys. Oke. Seperti apa. Jalannya guys. Kita buka dulu. Di sini ada dua baterai guys ya. Kita isi dua baterainya. Nah, sudah terisi. Nah, sudah guys ya. Sudah terisi. Dengan baik. Selanjutnya langsung kita coba aja guys ya. 2S-nya seperti apa nih guys ya. Mobilnya guys. Oke. Nah, di sini ada maju-mundur kanan-kiri guys ya. Untuk remote-nya guys. Kita coba ya guys. Nah, seperti ini guys ya. Wah, lincah guys. Mobil ukuran besar tapi lincah guys ya. Walaupun hanya satu baterai. Karena kekuatan baterainya itu lumayan besar guys ya. Duh. Lincah guys. Tuh. Wah, siap nge-track nih guys ya. Siap buat balapan juga guys sama teman-teman guys ya. Wah, seperti ini guys. Wah. Lumayan gesit ya. Kecepatan penuhnya seperti ini guys ya. Seperti ini guys ya. Kecepatan penuhnya. Dia 2WD guys ya. Jadi tenaga penggeraknya hanya di belakang. Oke. Oke, gesit guys ya. Jadi mainan oke buat siap balapan guys ya. Mungkin itu dulu guys. Review mainan mobil jeep. Offroad-nya guys ya. V8 guys. Sampai jumpa di video kami selanjutnya guys. Bye.